Juara Dunia Catur Memegang gelar juara dunia catur adalah Magnus Carlsen, seorang pemain yang mulai memenangkan turnamen sejak usia 13 tahun. Hanya beberapa bulan setelah itu, dia diakui sebagai Grandmaster Catur. Dua tahun kemudian, dia berhasil meraih gelar kejuaraan pertamanya. Belada usia 19 tahun, dia mencapai peringkat tertinggi di FVDI menjadi pemain catur termuda yang berhasil melakukannya. Charles Henn juga menjadi orang pertama yang menegang tiga gelar kejuaraan dunia secara bersamaan. Selain menjadi juara dunia catur, dia juga meraih gelar juara dunia catur cepat dan juara dunia catur bletri. Sebagai seorang pemain catur muda, dia terkenal karena gaya permainannya yang agresif. Namun, disiring bertambahnya pengalaman, dia mulai menggunakan berbagai strategi permulaan. 2. Vladimir Kramik Dengan gaya bermain yang mirip dengan Anatoli Karpos, Kramik mengenoksi pendekatan pragmatis dalam permainan catur. Kramik cenderung bermain dengan gaya yang tenang, membuat lawan-lawannya sulit memprediksi langkah selanjutnya. Keterampilannya yang luar biasa dalam membingungkan lawan ini, bahkan membuatnya mencatatkan 80 pertandingan berturut-turut tanpa kalangan pada tahun 2000. Selama pertandingan kejuaraan dunia, dia bahkan berhasil mengalahkan pemain berikutnya yang masuk dalam daftar peringkat dunia. Meskipun keahliannya terutama terletak pada fast endgame permainan. Setelah pensil, dia juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori awal permainan catur. 3. Garry Kasparov Pemain catur yang luar biasa ini telah meraih banyak gelar, kemenangan, dan rekor kejuaraan. Setelah terjadi perselisihan dengan FPGA pada tahun 1993, Kasparov memutuskan untuk memisahkan diri dan mendirikan organisasi catur sendiri yang dikenal sebagai asosiasi catur profesional. Namun, upaya ini tidak bertahan lama. Karena organisasi tersebut hanya beroperasi selama sekitar 3 tahun. Setelah itu, dia terlibat dalam serangkaian 6 pertandingan melawan komputer IBM Lightblood, yang pada akhirnya dia kalahai dalam hal ini. Kasparov mencatat penghargaan lain. Dia menjadi pemain catur juara dunia pertama yang dikalahkan oleh komputer. 4. Viswanathan Anand Pada tahun 1988, FADI secara resmi mengakui Anand sebagai Grand Master, menjadikannya orang India pertama yang meraih gelar tersebut. Pada tahun 1991-1992, Anand mencatat prestasi sebagai orang pertama yang memenangkan penghargaan Rajiv Gandhi Hell Ratna. Dia juga menjadi tokoh olahraga pertama yang menerima penghargaan sipil tertinggi kedua di India. Di masa kecilnya, dia dikenal sebagai anak peting. Anand meraih kemenangan dalam dua kejuaraan catur cepat dan berbagai macam lainnya dalam beberapa acara blitzel. Banyak yang menganggapnya sebagai pemain catur cepat terbaik pada masanya. 5. Bobby Pfister Dalam upaya menjadikan catur menarik bagi hal layak luas, Pfister meraih kemenangan yang membuatnya dijuluki Game of the Century saat berusia 13 tahun. Setahun setelahnya, dia mencatat prestasi sebagai Grand Master Catur termuda di Amerika Serikat setahun berikutnya. Dia menjadi penantang termuda dalam kejuaraan dunia dan menjadi Grand Master Catur termuda sepanjang sejarah. Namun, pada tahun 1970 di puncak popularitasnya, sikap Bobby Pfister yang makin tidak stabil dan keras kepala membuatnya kehilangan gelar juara dunia. Kasparov berpendapat bahwa gelar tersebut terlepas karena Pfister mundur dari pertandingan. 6. Anatoli Karpov Karpov memegang gelar juara dunia catur selama satu dikad. Namun, dia akhirnya dikalahkan oleh Kasparov setelah lima pertandingan. Ketika Kasparov memutuskan berpisah dari FIBA, barulah Karpov kembali memegang gelar tersebut. Pada tahun 1999, Karpov memutuskan untuk mundur dari gelarnya. Sebagai seorang pemain, Karpov memiliki gaya bermain yang menghindari risiko. Walau begitu, dia tetap tajam dalam mencari kesalahan lawan dan memanfaatkan kelemahan mereka tanpa belas kasihan. 7. Josh Kapablanca Kapablanca bermain dengan cepat. Kemampuan endgame-nya terkenal mengerikan. Seperti yang dijelaskan Bobby Fischer, pecatur luar biasa ini memiliki gaya permainan yang lembut. Dia tidak segan mengubah strategi jika situasi tampak menguntungkan. Walau Kapablanca bukan pemain yang terlalu taktis, kekuatan utamanya terletak pada pertahanan yang kuat. Banyak lawan yang kalah dan menyesal karena mencoba menyerangnya. Kapablanca memegang gelar juara dunia catur dari tahun 1921 tahun 1927, sebelum Alexander Alexander Halleheim merampas gelar tersebut. 8. Mihael Ta Dikenal sebagai Master of Illusion from Riga, permainan Mihael terkenal tidak dapat diprediksi. Juara dunia catur ke-8 ini juga pandai bermain kata, tidak hanya mahir berpidato. Dia juga telah menulis beberapa buku catur terbaik berdasarkan kiprahnya selama ini. Bahkan, Andrew Soltis salah seorang pecatur asal Amerika yang pernah menjadi Grandmaster menentukan juara dunia catur kepada Mihael Ta melalui kalimatnya yaitu juara dunia catur, sekaligus penulis brilian. 9. Boris Spesky Boris belajar bermain kata di dalam kereta ketika berusia 5 tahun saat keluarganya melarikan diri dari Leningrad selama Perang Dunia II. Pada usia 10 tahun, dia berhasil mengalahkan juara catur Sofit, Mihael Botvinnik. Pada usia 15 tahun, dia meraih peringkat Master Sofit. Tidak lama setelah itu, dia mencapai peringkat kedua dalam kejuaraan catur Leningrad, sehingga ia dinobatkan sebagai Master Catur Gulia. 10. Mihael Botvinnik Banyak struktur kejuaraan dunia catur yang ada sekarang adalah kontribusi Mihael Botvinnik, seorang pecatur yang juga merupakan insinyur. Botvinnik mulai mengenal catur pada usia 12 tahun. Sejak saat itu, dia mulai berpartisipasi dalam turnamen sekolah. Reputasi Botvinnik tumbuh dengan cepat, Sampai-sampai, saat dia memasukkan usianya demi menjadi anggota Majelis Catur Petrograd, pihak berwendeng tetap membiarkannya masuk. Padahal, mereka tahu Botvinnik sebenarnya masih 3 tahun terlalu muda. 11. Veselin Topalov Veselin Topalov, Grandmaster Catur Bulgaria lahir pada 15 Maret tahun 1975 di Rusia, terkenal karena prestasinya dalam dunia catur dan berbagai turnamen bergensi. Beberapa pencapaiannya meliputi kemenangan sebagai juara dunia FTG pada tahun 2005 dan peringkat satu dunia dalam daftar pemain juara catur dunia FTG pada tahun 2006-2007. Topalov juga terkenal karena berpartai melawan komputer Deft Fritz pada tahun 2002 dan meraih prestasi impresif di turnamen Super GM seperti Linares dan Corlett. Meskipun mungkin tidak aktif dalam kejuaraan dunia, kontribusinya terhadap dunia catur tetap diakui dan dihormati. Terima kasih telah menonton!